Sebentar lagi, kita akan kedatangan tamu. Tamu kita bukan Jokowi, bukan Prabowo, bukan Erdogan, tapi tamu kita bulan suci Ramadan. Tanggal berapa orang kuasa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Loh, itu orang-orang di Batam ya. Kecil suaranya. Tanggal berapa? 6. 6 atau 5? Nah, itulah orang Indonesia. Bingung kita, Pak. Satu Ramadan, bingung. Ada yang bilang tanggal 5, ada tanggal 6. Tapi satu Muharram, sama semua. Nah, kita akan kedatangan tamu namanya bulan suci Ramadan. Ibu ku di kampung, kalau dia mau kedatangan tamu, maka dia segera berbenadiri. Rumah dipil. Supreinya diganti. Gorden diganti. Bahkan menu makanan pun lain dari biasa. Bahkan dia bilang, potong kuayam. Ada tamu mau datang. Coba. Masya Allah. Memang begitu mestinya kita dalam menyambut tamu. Memuliakan tamu. Nah, insya Allah, dalam hitungan beberapa hari lagi, kita akan kedatangan tamu, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini banyak sekali namanya. Satu, bulan puasa. Dua, bulan penuh ampunan. Tiga, bulan penuh rahmat. Empat, bulan dilipat gandakan segala kebaikan. Lima, bulan ada di dalamnya, bulan yang lebih mulia, satu malam lebih mulia daripada seribu bulan. Banyak-banyak. Subhanallah. Banyak sekali nama-nama bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, apa yang mesti kita lakukan, dan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Apa yang perlu kita lakukan, persiapkan. Zaman saya dulu masih sekolah, itu kalau di Makassar, kalau mau bulan Ramadan, ada yang disebut, minggu terakhir. Minggu terakhir itu dia senang-senang. Dia pergi ke pantai, tenggelam, terakhir betul. Ya? Ada yang ambil band. Ya? Elektron. Nyanyi-nyanyi. Bakar jagung. Macam-macam. Tapi Alhamdulillah, lambat laun mulai hilang itu. Maka, anak-anak milenial sekarang, dia gantilah dengan istilah tarhib Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan. Cuma saya kalau ceramah ini, terganggu konsentrasi, kalau banyak anak-anak lari-lari. Itu bedanya orang Kristen. Itu orang Nasrani, kalau dibawa anaknya ke gereja, dikasih duduk itu di sampingnya. Duduk kau nak. Dengar itu pastor pendeta cerama, khotbah. Kalau kita, eh duduk. Dia bilang mamanya, pihak kau main nak. Pergilah main itu naknya. Dan begitu ditanya, siapa anak itu? Nggak ada yang mau ngakui. Malu diakui anaknya. Nah ya. Yo, Bapak, saudara-saudara sekalian. Apa yang perlu kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri secara fisik. Kenapa? Ramadan itu, puasa itu puasa fisik. Puasa itu ibadah fisik. Dan bisa orang puasa kalau sakit. Iya toh? Maka harus persiapkan fisiknya. Latihan dulu. Orang kalau main bola, kan latihan dulu bos. Mau main putsal, tidak langsung masuk. Main bola langsung, tidak. Kenapa? Keram kau punya otot. Bisa jadi cedera ototnya. Maka ada pemanasannya dulu. Apa pemanasan sebelum masuk bulan suci Ramadan? Maka dimulai dengan apa? Kita puasa Senin Kamis dulu. Memulai dengan puasa-puasa sunnah. Supaya masuk Ramadan, tidak kaget perutnya. Kenapa? Dia sudah terbiasa ambulai latihan. Naka persiapkan fisik dulu. Yang berikutnya, selain fisik kita persiapkan, kita persiapkan apa? Ilmunya. Datang di sini. Datang pengajian-pengajian begini. Maka adik-adik sekalian, bacalah ilmu. Baca kitab. Supaya apa? Masuk Ramadan kita tidak bingung. Adik-adik remaja. Belajar pikir. Belajar mana yang memakrukan puasa. Mana sunnah-sunnah yang lebih bagus. Mana yang mengurangi pahala. Puasanya tetap sah tapi kurang pahalanya. Bagaimana hukumnya mimpi basah ketika siang hari. Ini banyak-banyak saya lihat anak-anak milenial. Anak-anak SMA itu. Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau kita lagi puasa siang hari mimpi basah. Ada itu mimpi basah kalau siang itu. Iya. Puasanya sah. Dengan catatan, begitu bangun, langsung pergi mandi. Bangun, langsung mandi. Kalau mimpi. Kalau kreatif sendiri, batal. Batal puasa buasnya. Itu harus ditahu semua itu. Termasuk bapak-bapak. Ada yang tanya, Ustaz. Ternyata kalau malam, boleh diberhubungan sumistri. Ya boleh selama. Kau nikah. Halal. Yang tidak boleh siang. Selesai solat subuh, sampai maghrib, jangan kau coba-coba. Kalau kau coba, dekat-dekat istri, dan kau offside, kartu merah. Apa dendanya? Puasa kau 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Kalau malam, boleh. Maghrib sampai subuh, boleh. Tiba-tiba ada bapak-bapak bilang, Ustaz, kalau malam betul, boleh. Boleh. Masya Allah Ustaz, saya sudah 5 tahun, biar malam tidak juga. Tidak. Tidak. Itu semua penting, kita akan ketahui. Ustaz, bagaimana kalau menelan luda pada saat puasa. Itu waktu kecilkan kita, bilang kalau menelan luda batal, akhirnya kita meluda terus. Kering tenggorokan. Boleh kalau luda, biar kau kasih keluar, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Boleh. Yang penting kau tidak tambah. Misalnya begini. Abang tak itu, bos. Kalau yang di dalam tenggorokanmu, keluar masuk, boleh. Yang penting kau tidak jijik. Keluar lagi. Nah, boleh kalau itu. Bagaimana kalau sikat gigi di bulan suci Ramadan? Boleh. Boleh. Yang penting jangkau telan air. Pura-pura sikat gigi. Mamakmu bisa kutipu, tapi Tuhan maha tahu. Dia kalau Ramadan dia kumur-kumur, tiga kali masuk, satu yang keluar. Berarti dia korupsi dua ini. Itu harus tahu ilmunya semua, harus kita tahu. Bapak-bapak, ini ibu-ibu yang pengantin baru. Harus tahu ilmunya, mandi junuk. Ada yang bilang, Ustaz, katanya kalau Ramadan mandi junuk, begitu selesai, harus mandi junuk. Begitu selesai hubungan suami istri, mandi junuk. Tidak. Tidak harus ketika selesai. Nanti mau, solat subuh baru, mandi junuk. bukan puasa yang mewajibkan kita mandi junuk, tapi solat subuh yang mewajibkan bapak mandi junuk. Ada orang dia bilang, begitu selesai mandi. Sebelumnya, capek kau itu mas. Kepangantin baru. Sudah buka, begitu. Mandi kau. Masih baik itu kalau jam delapan. Pulang tarawe, begitu lagi. Mandi kau lagi. Dua kali maku mandi. Sekalinya mau tidur jam sebelas, begitu. Mandi lagi. Bangun jam dua, begitu. Mandi lagi. Sekalinya mau makan sahur, begitu. Mandi lagi. Lima kali mandi satu malam. Mesej kokos. Jadi kapan mandinya? Episodet. Ada juga kalau misalnya cuma... Ya kau ketawa anak muda ini rusang orang tua. Ada juga yang misalnya malam. Misalnya jam sebelas, mau tidur. Ya. Kapan mandinya? Apakah sebelum makan sahur? Jadi kalau bapak makan sahurnya jam dua, apakah mandinya sebelum jam dua? Tidak. Bukan makan sahur yang mewajibkan bapak mandi junuk. Tapi kapan? Sebelum sholat subuh. Jadi saya ulangi. Sholat subuh yang mewajibkan, ibu bapak wajib mandi junuk. Bukan karena puasa. Itu harus ditahu semua. Maka sebelum masuk puasa, belajar. Belajar. Ya. Nah, persiapan secara fisik. Kemudian persiapan ilmu. Mendatangi majelis-majelis. Mendatangi kajian-kajian. Tidak ada kajian. Maka silakan googling. Cari kode Youtube. Cerama-cerama. Cari. Kalau ada perbedaan pendapat, bandingkan lagi. Menurut Ustaz Abdul Somad ini. Menurut Adi Hidayat ini. Menurut Khalid Basalamah begini. Sudah itu. Yang penting kau ikhtiar. Sudah berusaha mencari ilmu. Kau ragu. Ihtiar. Sholatlah. Minta petunjuk dan hidayah dari Allah. Sudah itu. Hakkul yakin. Jangan lagi ragu. Ini sekarang kan sudah banyak Ustaz-Ustaz kondang kau. Iya tuh. Nah, cuma jamaah sekarang. Bukannya mengamalkan ceramahnya Pak Ustaz. Dia jadi yuri. Dia menjadi penilai. Wah. Kalau ini ceramah bagus. Kalau ini bikin ngantuk. Kalau ini jelek. Kalau ini. Memannya kau menjadi festival penceramah. Amalkan ilmunya orang. Bukan membanding-bandingkan. Ya. Nah, mak sebelum masuk Ramadan. Berikutnya lagi. Sebelum masuk Ramadan. Apa yang perlu kita lakukan? Cari musuhmu. Cari bombe. Apa sih? Yang kau tidak bertutur sapa. Musuh. Gara-gara pilpres. Satu dukun Jokowi. Satu dukun Prabowo. Betengkar di gerup. Akhirnya ketemu. Tidak bagus apa. Assalamualaikum. Dia tahu. Kalau saya tunda di musuh yang pideh. Karena nanti saya baku hadapan. Nanti selesai barang. Assalamualaikum. Padahal duduk samping. Selama masih musuhan. Minta maaf. Kalau bapak masih musuhan. Masuk Ramadan. Sah puasanya. Tapi sayang-sayang. Amal-amal Ramadannya. Tidak dicatat. Nanti dicatat di buku amalnya. Setelah dia baikan sama musuhnya. Termasuk yang suami istri. Itu di Sulawesi ada orang. Bertengkar sama istrinya. Gara-gara peda capres. Ya. Tunggu. Bapak-bapak yang pernah sakit istri. Minta maaf. Minta maaf sebelum masuk Ramadan. Bagaimana cara minta maafnya? Jabak tangannya. Senyum. Pandang matanya. Jangan jabak tangan. Senyum kok bos. Ada orang jabak tangan. Mendakutkan matanya. Oh ya. Kau tidak ikhlas itu. Senyum. Sudah itu apa? Salawat kepada Nabi. Allah SWT. Berikutnya. Sebut judulnya dosa. Bu. Maafkan saya bu. Kata istrinya. Kenapa pak? Apa judulnya? Tidak enak saya ngomong sama kau ibu. Ah. Sebut. Kata ustaz dasar. Terus sebut. Tidak enak. Betul kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Apa. Mohon maaf ibu. Saya pernah selingkuh. Dari istrinya. Tidak apa-apa bang. Saya maafkan. Memang begitulah mahluk biasa. Namanya manusia. Kadang-kadang kita hilap. Saya maafkan bang. Karena dua bulan yang lalu. Saya juga selingkuh. Ya. Nah. Selain itu bapak ibu sekalian. Maka selain ya. Pertama. Persiapkan ilmu. Persiapkan fisik. Bersilaturahim. Itu yang kita lakukan. Nah. Masuk Ramadan. Maka. Yang harus banyak kita lakukan. Pertama. Banyak-banyaklah berdoa. Doa. Kadang-kadang tidak diijabah. Gara-gara apa? Kita tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Kita harus tahu apa penyebabnya doa. Tepat-cepat-cepat diijabah. Saya ingin menceritakan sebuah kisah. Yang pernah dituturkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Abdullah bin Umar berkisah. Abdullah bin Umar ini. Anaknya Umar bin Khattab. Dia bercerita Abdullah bin Umar. Suatu kali kami mendengar Rasulullah SAW berkisah. Bahwa. Ada tiga orang pemuda melakukan musafir. Perjalanan jauh. Tiba waktu malam. Maka mereka mencari penginapan. Tidak ada rumah. Maka mereka nginap di dalam gua. Tahu gua. Tahu gua, dek. Tahu. Nah, itu batu. Lubang dalam gudung. Masuklah mereka bertiga. Karena waktu itu tidak ada hotel. Masuk bertiga. Begitu mereka tidur. Bangun. Saat bangun. Didapatinya pintu gua sudah tertutup oleh batu. Jadi anggaplah ini. Yang anggap, anggap ya. Ini mulut gua tertutup batu. Mereka bangun. Inna lillahi wa inna ilahi rujun. Tertutup pintu. Dia dorong. Tidak bisa terbuka. Dorong lagi. Tidak bisa terbuka. Akhirnya satu diantara mereka berkata. Ayo. Kita minta pertolongan. Allah. Bagaimana caranya? Mari kita berdoa. Majulah orang pertama berdoa. Ya Allah. Saya pernah mengurusi ibu saya. Saya bekerja di pasar. Setiap hari. Jika masuk waktu siang. Waktu luhur. Saya balik ke rumah saya dari pasar. Jalan kaki berkilo-kilometer. Saya suapi ibu saya makan. Saya tuntun ibu saya makan. Selesai saya beri makan. Saya kasih pakaian yang rapi. Lalu saya tuntun sholat duhur. Selesai semuanya. Selesai makan. Selesai sholat duhur. Saya balik lagi ke pasar. Mengurus dagangan saya. Tiap hari aku lakukan itu ya Allah. Ya Allah. Sambil dia kenang kebaikannya ini. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah. Jika mengurus orang tua. Melayani ibu saya adalah kebaikan di sisimu. Dan engkau merasa pangkas membalasnya. Maka saya mohon kepadamu ya Allah. Kabulkan doaku. Bukalah pintu gua ini. Tiba-tiba pintu gua bergerak. Terbuka. Belum. Ada geser sedikit. Tapi belum bisa dilalui manusia. Selesai berdoa dia tunjuk orang kedua. Mas bro. Kau lagi berdoa. Maju orang kedua berdoa. Ya Allah. Saya pernah mencintai seorang perempuan. Yang tak lain adalah sepupuku sendiri. Saya sangat menyayanginya. Aku ingin sekali bersamanya. Dan dua setiap ketika. Datanglah perempuan ini meminta tolong kepadaku. Mas. Tolonglah saya. Pinjami duitmu. Saya butuh sekali duit. Katanya ini anak muda. Boleh. Saya pinjami kamu. Tapi dengan catatan. Temani saya tidur satu malam. Hmm. Bagaimana caranya? Nak kau buka duk ring. Terserah. Mau kau saya bantu? Itu. Kalau kau tidak mau. Tidak usah. Saya tidak pinjami kau. Karena butuh sekali ini perempuan. Akhirnya oke. Saya terima persaratannya. Maka ketemulah mereka di tempat yang mereka telah sepakati. Pada jam yang mereka telah sepakati. Datang lagi perempuan. Mulai dengan berpakaian cantik. Sampai telanjang bulat. Telanjang bulat. Bukan telanjang segitiga. Telanjang bulat. Saya tidak tahu juga. Jangan kau tanya saya. Kenapa disebut telanjang bulat? Saya juga tidak tahu kenapa. Karena memang sudah begitu saja lahir. Ditanya saya. Kenapa orang tidak bilang telanjang segitiga ya? Telanjang segitiga ya? Atau telanjang persegi empat? Telanjang bulat? Tidak tahu kenapa. Jangan kau tanya saya. Saya tidak tahu jawabannya. Dia sudah telanjang bulat. Ini perempuan. Ini laki-laki sudah memendatanginya. Tiba-tiba laki-laki ini seolah-olah melihat rambu lalu lintas. Kurut P. Kurut P. Silang warna meras. Dilarang parkir. Oh tidak jadi ini laki-laki. Astagfirullah. Dia tinggal. Dia paling kampandangan. Jadi. Ini duit. Ambil ini duit. Bagaimana? Tidak jadi. Eh. Telanjur nih. Tidak jadi. Tidak jadi. Jadi. Kau tidak usah utang. Ambil saja di duit. Saya bantu. Kau lillahi ta'ala. Kira-kira kalau tahu bos. Tak kalah. Masya Allah. Dia tinggalkan. Sambil mengenang kebaikannya itu. Lalu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah. Jika pada saat itu saya mampu mengendalikan diri. Saya tidak berzina padahal dia sudah di depan mata saya. Saya tidak berzina karena saya takut kepada Allah. Jika itu adalah kebaikan di sisimu. Saya mohon kepadamu ya Allah. Kabulkan doaku. Bukalah pintu ini. Akhirnya bergetar lagi itu pintu gua. Tapi belum bisa dilewati. Maju orang ketiga. Nah. Kau yang terakhir. Majulah orang ketiga. Ya Allah. Saya pernah punya pegawai. Sebelum dia gajian. Dia pergi. Merantau. Maka aku tinggalkanlah. Aku tinggalku simpanlah. Dia punya gaji bulanan. Gaji bulanan itu kemudian. Saya belikan seekor kambing. Perempuan. Kambing betina hamil. Tidak ada suaminya. Kenapa gak tahu. Namanya juga kambing. Wadah. Masa ada kambingnya kat nikah. Tapi sekarang banyak ton cerik seringan sama kambing. Hamil dari suaminya. Dia beleh-beleh. Kambing. Lalu saya pelihara dengan baik. Mulai dari satu ekor. Beranak pinah menjadi puluhan ekor. Kemudian menjadi ratusan ekor. Pada saat jumlahnya sudah ratusan ekor. Datanglah pegawai saya ini menagi dan meminta gajinya. Mana gajiku? Lalu dia berkata. Tuh. Gajimu. Tuh ada di kambing. Ada semua itu kambing di lapangan. Maksudnya apa? Itu gajimu itu hari. Yang duitmu. Saya belikan kambing. Lalu beranak pinah. Itu semua kambingmu itu. Benar. Iya itu kambingmu semua ini. Seduklah. Dia ambil semua. Dia ambil semua itu kambing. Tidak tersisa satupun. Ini juga orang tidak tahu berterima kasih. Masa aku gak simpan satu ekor. Dia ambilnya semua. Ya Allah. Jika memelihara amanah. Jika memelihara amanah dan tanggung jawab adalah kebaikan di sisimu. Dan itu patut mendapat balasan. Maka balaslah kebaikanku ini. Dengan mengabulkan doaku. Ya Allah. Bukalah pintu gua ini. Alhamdulillah. Pintu gua bergeser. Alhamdulillah lagi. Mereka sudah bisa keluar. Nah ini hadisnya Imam Bukhari. Pada nomor hadis kalau saya tidak salah 119. Digisahkan ini. Nah. Dari kisah ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Pertama. Ternyata. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Adik-adik. Ada gak disini yang tidak ada masalahnya? Ada. Jatuh cinka. Apa masalahmu? Dia suka gak saya? Sudah disuka selesai masalahmu? Belum. Lamar. Dia teriman gak saya? Sudah dilamar selesai masalah? Tidak. Masalah baru. Apa? Wampah naik. Orang bugis wampah naik. Cocok gak? Oke. Diterima wampah naik. Masalah mencek. Selesai itu. Menikah. Sudah menikah selesai masalah? Tidak. Apa lagi? Mau punya rumah. Sudah punya rumah selesai masalah? Tidak. Mau punya anak. Sudah punya anak selesai masalahnya? Tidak. Langsung tua dilihat istrinya. Jelek lagi dilihat istrinya. Mau lagi kahwin lagi. Coba. Tidak ada masalah. Semua ada masalah. Bahkan ini saya lihat semua ini pun muka-muka perlu masalah ini semua ini. Yang paling banyak masalahnya sekarang itu. Calek yang tidak terpilih dan banyak utam balehonya. Itu paling banyak masalahnya itu. Ayo. Tidak ada orang. Tidak ada masalahnya. Semua punya masalah. Belajar dari kisah tadi. Jangankan kita yang tinggal di kota Batang. Ini saja manusia dalam gua. Ada masalahnya. Apalagi kita. Jangankan kita yang banyak dosa dan kesalahan. Yang hampir tiap hari punya dosa. Hampir tiap hari punya maksiat. Nabi dan Rasul. Tidak ada dosanya itu Nabi Muhammad. Apa tidak punya masalah? Penuh dengan masalah hidup beliau. Rentetan masalah dan mimesalah. Masih enam bulan sudah lahir. Belum lahir sudah meninggal wafaknya. Wafak bapaknya. Baru tiga hari diambil ibu susunya. Halimah Tussadiyah. Empat tahun bersama ibu susu. Kembali ke ibunya. Baru dua tahun bersama ibunya. Meninggal pula ibunya ketika usia enam tahun. Diambil oleh kakeknya. Baru dua tahun bersama kakeknya. Meninggal pula kakeknya. Diambil oleh pamannya. Usia enam tahun. Rasulullah sudah mulai berperang. Itu perang. Bukan perang agama. Tapi perang kelompok. Usia enam belas tahun mulai bergagam bersama paman beliau. Jalan kaki reuntah. Kesam. Penuh dengan masalah. Di Mekah. Diusir dari kampungnya. Siapa yang mengusirnya Nabi? Bukan orang lain. Siapa yang mengusirnya? Pamannya sendiri. Nabi saja penuh dengan masalah. Minta pertolongan ke Taif. Apa dibantu di Taif? Tidak bilang. Bisa dibantu di Taif. Nabi penuh dengan masalah. Apalagi kita. Kalau begitu. Bukan masalah-masalah kita. Masalah kita adalah. Bagaimana mengatasi masalah. Itu. Kalau Nabi ada masalahnya. Beliau ambil wudhu. Solat. Hajat. Minta pertolongan kepada Allah. Kita ada masalah. Ambil HP. Abis status. Berdoa di Twitter. Berdoa di Facebook. Seditu-seditu. Ya Allah. Lindungilah suami itu. Ya Allah. Murahkan rezeki itu. Abis status lagi. Ya Allah. Halalkan segala usaha itu. Sebutnya itu. Tuhan membaca statusmu. Berdoa di status bos. Berdoa di atas sejadah. Selesai sholat. Mata adik-adik. Ketika ada masalah. Diajarkan hari. Dari kisah ini. Semua tidak ada masalah. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Kamu pikir ustaz tidak ada masalahnya. Ustaz juga banyak masalahnya. Satu hari dikasih membaca ramah. Masalahnya itu. Cepet. Coba. Kadangkala datang. Capi kita. Sudah seceramah. Disuruh lagi silpih. Silpih sudah silpih. Orang sudah keringatan. Capi. Silpih silpih. Disuruh senyum. Orang capi ini. Coba. Semua orang punya masalah. Tidak ada orang tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Alhamdulillah. Allah cuma minta sabar. Sempurnakan sholat. Ya. Ada masalah. Ngadulah kepada Allah. Berdo'alah kepada Allah. Ya. Belajar lagi dari kisah ini. Ternyata dalam berdo'a. Boleh menyebut kebaikan. Dalam berdo'a ibu. Boleh menyebut kebaikan. Tapi bukan menyebut kebaikan kepada manusia. Tapi menyebut kebaikan kepada Allah. Yang berdosa. Yang tidak boleh. Bapak cerita ke tetangga. Kau tahu dah saat lati. Itu. Yang dari Makassar. Itu jadi ustad. Saya. Saya kasih sekolah itu. Dari SD saya sempai. Saya lihat itu dia. Tidak ada papaknya. Saya yang kasih sekolah. Tidak jadi manusia itu kalau bukan saya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Tapi menyebut kebaikan kepada Allah. Ketika berdo'a. Boleh. Ya Allah. Saya pernah ngurus anak yatim piatu. Sepupu saya saya sekolahkan. Mulai dari SD, SMP, SMA kuliah. Lalu aku nikahkan dengan wanita baik-baik. Jadi dia sekarang sudah menjadi orang yang berhasil. Jika itu adalah kebaikan di sisimu, Ya Allah. Kabulkan do'aku, Ya Allah. Murahkan resikiku, Ya Allah. Bolo. Ya Allah. Saya pernah mencintai seorang wanita, Ya Allah. Aku sangat mencintainya. Aku sangat menyukainya. Dia pun mau sama saya. Tapi mau muntah lihat saya. Boleh menyebut kebaikan-kebaikan. Boleh. Yang ketiga. Hikman dari kisah ini. Ternyata. Yang bisa menyebabkan doa cepat diijabah Allah. Cepat dikabulkan Allah. Satu. Birrul Walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini adik-adik ini kan banyak semua ini. Siapa yang masih hidup orang tuanya? Datang kan? Yo. Yang sudah tidak ada satu. Yang tidak ada dua-duanya? Coba. Bapak yang masih ada orang tuanya. Mau cepat dikabulkan doa. Urus orang tua dengan baik. Adik-adik mau cepat kerja yang baik. Tidak usah kau cari muka sana pejabah. Tidak usah kau cari muka sana pejabah. Kau sudah punya muka itu. Ada kan orang suka sekali cari muka. Tidak. Siap buat siap. Apa siap-siap-siap? Lebih kau cari muka sama orang tua. Allah dengan cara apa? Cari muka pada Allah dengan cara apa? Muliakan orang tuamu. Muliakan orang tua. Itulah sumber berkah. Banyak diantara kita cari berkah ke guru. Cuntangan ulama. Datang ke makam ini. Siarah ke makam ini. Lalu ibumu di rumah kau tidak urus. Di mana mau baik hidupmu? Ada tidak orang yang mencintai kita seperti cintanya orang tua? Ada tidak orang yang sayang kepada kita melebihi cintanya orang tua? Tidak ada. Inilah orang tua yang sangat mencintai kita. Adik-adik. Saya tanya ibu. 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 Ada tidak orang yang mau kerja 24 jam tidak digaji? Ada. 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 Siapa? Ibu. Itulah orang tua kerja 24 jam urus kita tidak pernah minta digaji. Malah dia yang kasih kita duit. Itulah orang tua. Kalau ada anak-anak kurang ajar. Sekali-kali kau lihat itu ibu hamil. Lihat itu ibu hamil. Menderita itu ibu hamil. Kesian. Jalannya aja itu. Coba itu. Apalagi kalau dia sudah 7 bulan. Oh. Oh kakinya ada di sini. Oh dia ada di sini. Oh. Masuk. Masuk. Kesiannya itu ibu hamil. Tidak. Apalagi kalau dia tidur. Coba dia ibu hamil kalau tidur. Tidak ada enaknya. Satu aja kasihan. Gayanya itu gaya pasrah. Ya ibu. Gila. Coba. Ya ibu ya. Apalagi kalau melahirkan. Ibu pernah bayangkan. Masihnya waktu melahirkan bu. Masih. Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentan-mentan dia artis. Keluar kona. Wah. Dia bilang ibu-ibu binan. Ya ulang lagi. Gigi besi. Coba itu. Begitu anaknya lahir cacat. Apa dia tempelin. Koronajar 9 bulan. Kok ganggu. Kok siksa saya. Tidak ada telingamu. Tidak. Justru yang catat paling dia sayang. Apa ada ibu-ibu meninggal anaknya yang catat. Alhamdulillah. Untukku cepat mati. Tidak justru yang catat paling dia sayang. Coba. Ya. Makanya kalau ada anak-anak kurang ajar sama orang tuanya. Pantas ketika Allah buat hidupmu susah. Baik-baik sama orang tua. Ya. Ini cewek-cewek. Jangan sampai ke lebih sopan sama bapak. Lebih sopan daripada cowokmu. Daripada bapakmu. Kalau bapaknya yang nasih hati. Apa kata. Apa si bapak tahu. Itu dulu. Belum ada neksos. Dulu. Sekarang sudah modern pak. Beda jamannya bapak dulu. Dikasih tahu. Baru satu bapaknya ngomong. Dia sudah 19. Giliran cowoknya yang ngomong. Terserah abang aja deh. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Itu beleng-beleng itu makan es krim ditiup. Berbuat baiklah sama orang tua. Adik-adik bagaimana cara berbuat baik sama orang tua? Satu. Suara tidak boleh lebih keras dari ibu. Itu jelas itu protapnya. Dalam Quran sudah jelas sekali protapnya. Ima yabluganna inda kalkibra ahaduhuma. Awkilahuma. Falata kullahuma uf. Walatan harfuma. Wakullahuma kaulan karima. Tidak ada dalam Quran itu. Jangan ku berkata. Sakit hatiku Ustaz. Berapa sakit hatimu dipandung sakitnya melahirkan? Adakan anak-anak kasihan itu. Siapa yang besarkan neneknya? Sejak lahir menikah sama ibunya. Ibunya pergi menikah lagi. Bapaknya menikah lagi. Akhirnya ini anak dibesarkan oleh neneknya. Disekolahkan dengan baik. Dapat kerja yang baik. Ternyata baru pulang ibunya. Ibunya gagal pernikahan keduanya. Bapaknya pun demikian. Lalu datanglah ini orang tua ke anaknya. Yang tidak pernah diurusnya. Ini anaknya marah. Apa bapak saya? Dia terima beres. Ibu saya tidak pernah diurus. Biar kau kasih haji ibumu dua kali. Kau belikan ibumu. Satu kilo emas. Kau mungkin kan istana belum seimbang dengan darah yang ada menetes dalam dirimu. Itu dari orang tua. Jadi tidak ada jalan itu memulauan orang tua. Belajar dari kisahnya Ibrahim AS. Ibrahim AS dapat siapa namanya bapaknya Ibrahim? Siapa? Azhar. Dia nyemba berhala. Ibrahim mau ribut sama bapaknya. Mau lawan bapaknya. Apa kata Ibrahim? Kata Allah. Sadar ke Ibrahim. Bapakmu itu. Tapi dia nyemba berhala ya Allah. Allah berfirman. Bagaimanapun dia bapakmu. Jangan kau lawan bapakmu. Ya? Jadi. Agar doa cepat diijabah Allah. Birrul Walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ada-ada yang saya menganjurkan. Pulang ini. Cium tangan orang tua. Kalau saya. Bukan cuma tangan. Kakinya ibu saya saya cium. Ya? Kalau mau berkah hidup bos. Sudah. Muliakan orang tuamu. Allah yang mengurus kamu. Bisa beli mobil. Bisa punya rumah. Buna pak istri yang baik. Caranya apa? Birrul Walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang kedua. Yang menyebab doa cepat diijabah Allah. Adalah. Menghindari dosa dan maksiat. Bagi kita laki-laki dosa yang paling besar itu apa? Dosa perempuan. Tapi ini perempuan. Tolong kami kerjasama. Ya? Kami ini laki-laki jaga mata. Tolong kalian jaga ahlak. Biar kami setengah mati jaga mata. Kalau kalian gentayangan. Susah. Masa kita mau jalan begini terus. Oh ada paha. Ada-ada-ada ya. Pasti jalan-jalan ya. Barang bagus bos. Tapi jangan kok hanya. Ya kami. Saya ini paling. Kasian saya itu kalau di Makassar. Saya keluar rumah sholat duha dulu. Berdoa dulu. Sikir dulu. Baru sepuluh menit keluar dari rumah di jalan. Habis saya punya sikir. Sebelah kanan dada. Balik ke kiri paha. Di depan kita dada. Balik ke belakang pantat. Waduh. Habis. Dia bilang orang kenapa? Kalau lihat Ustaz. Pasti dilihat. Barang bagus. Ustaz. Makanya. Jangan kata Nabi. Jangan gara-gara perbuatan. Orang berdosa. Ya. Kita ini dosa. Yang paling gampang membuat kita masuk neraka mata. Ini paling gampang masuk neraka kita. Tiba-tiba kita sikir. Tiba-tiba lihat cewek. Ada cewek cantik. Kelihatan pahanya. Kira-kira kalau lagi duduk-duduk depan rumah. Lihat cewek. Kelihatan pahanya. Apa kau baca cowok? Apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah bos. Bukan. Apa diucapkan? Subhanallah. Maha suci Allah. Yang telah menciptakan keindahan itu. Bukan itu paha dipuji. Tapi Allah dipuji. Karena dia ciptakan itu paha indah. Maha suci Allah. Yang telah menciptakan keindahan itu. Itu pahala. Orang buku bilang. Dalam galenrum. Rejah timu itu bos. Kapan batasnya? Batasnya kedipan. Begitu berkedip. Istighfar palingkan pandangan. Astagfirullah. Jangan juga setelah kukur. Tahan kedipan. Pas berkedip dia bilang. Astagfirullah. Tapi matanya tidak dipalingkan. Astagfirullah. Astagfirullah. Bukan begitu. Ya. Jelas ya. Menghindari maksiat. Menghindari dosa. Dan dosa buat kita ini anak muda. Yang paling besar peluang kita berdosa adalah. Zina. Perempuan. Makanya adik-adik sekalian. Yang sudah sarjana. Atau sudah tidak punya cita-cita untuk kuliah. Tamat SMA. Dan kau sudah mulai pintar berdewasa mencari-cari nafkah. Segeralah menikah. Tidak usah khawatir. Rejeki Allah yang ngatur. Ya. Menghindari maksiat. Menghindari dosa. Dan yang ketiga. Yang membuat doa kita cepat diijabah Allah adalah. Memelihara amanah. Amanah tidak mesti jabatan. Ini kita semua ada amanah kita. Tanggung jawab kita ada. Ibu bapak orang tua tanggung jawabnya apa? Ngurus anak. Ketua RT amanahnya apa? Ngurus rukun tetangga. Calek amanahnya apa? Suara rakyat. Itu semua amanah. Orang yang memelihara amanah. Maka akan mengabulkan. Akan menyebabkan. Cepat doanya dikabulkan Allah. Saya bukan calek Ustaz. Anggota DPR bukan. Ketua RT bukan. Ketua organisasi bukan. Apa amanah yang Allah berikan kepada kita? Amanah yang Allah berikan kepada kita adalah anggota tubuh. Ini semua nanti akan ditanya. Mata kita akan ditanya. Tangan kita akan ditanya. Kaki kita akan ditanya. Dalam Al-Quran kan Allah jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kita akan bicara. Mulut kita akan bicara. Kulit-kulit kita akan bicara. Atau segala nikmat. Nikmat itu amanah yang Allah berikan kepada kita. Mata. Mata ini amanah yang Allah berikan. Mata jangan dipergunakan kecuali yang bermanfaat. Itu cara membersihkan anggota tubuh dari dosa. Anggota tubuh ini dibersihkan dari dosa dan kesalahan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya ketika wuduk. Berapa kali minimal kita wuduk? Berapa kali minimal wuduk Ibu? Berapa? Minimal lima kali. Solat lima waktu. Maka Nabi mengajarkan setiap wuduk kau doa. Mulai dibasu tangan. Jari-jari mulai. Itu sudah diajarkan doa. Ya Allah. Ampuni dosa yang telah dilakukan tangan saya. Tangan kanan jari-jarinya masuk. Jari-jari kiri masuk. Yang panjang kukunya hati-hati. Bisa masuk setan di situ. Sambil berdoa. Ya Allah. Ampuni dosa yang telah dilakukan tangan saya. Apa dosa tangan? Orang Makassar bilang kukbi. Apa kukbi? Colek. Teman SMA dicolek. Coleknya dengan nafsu. Bisa itu dibedakan bos. Colek teman dengan colek sahwat. Kalau colek teman sedikit saja dia. Kalau colek nafsu pak lima jari. Nah itu colek nafsu. Itu ada yang berdosa begitu. Maka kita minta. Ya Allah. Ampuni dosa yang telah dilakukan oleh tangan saya. Lalu dibasuh lagi mulut. Kita berdoa lagi. Ya Allah. Ampuni dosa yang telah dilakukan mulut saya. Disunahkan. Masukkan jari-jari. Syukur-syukur kalau bisa sikat gigi. Ya Allah. Ampuni dosa yang telah dilakukan mulut saya. Apa dosanya mulut? Gosip. Nah ini. Maslinya ini perempuan. Atau ada laki-laki tukang gosip? Kelainan jenis kelamin kok itu? Kalau perempuan memang fitranya itu tukang gosip. Gini duduk-duduk begini damai tapi gersang. Dia lada tapi matanya itu sinis. Nah dibasuh lagi hidung. Basuh hidung dimasukin sunnah itu. Masukin air sedikit. Baru keluarin. Baca ya Allah. Ampuni dosa yang telah dilakukan hidung saya. Apa dosanya hidung? Kau lebih tahu lah. Mencium yang bukan landasannya. Sudah itu membasu wajah. Ini yang paling enak. Ampuni dosa yang telah dilakukan oleh mata saya. Dan putihkan wajah saya di padang masar kelak. Apa dosa matang? Ngintip. Nah itu dosa. Maka kita minta ampuni dosa yang telah dilakukan mata saya. Dan putihkanlah wajah saya di padang masar kelak. Salah satu tanda umatnya Rasulullah nanti di akhirat. Wajahnya bercahaya ibarat bulan. Nah sudah itu dibasuh lengan. Ini yang paling banyak kita salah. Basuh lengan sunnahnya. Dari jari ke siku. Ia tahu berarti perhatiannya begini kan? Tapi yang kita perhatikan apa? Siku ke jari. Buka keran. Salah kah? Tidak salah tapi tidak sunnah. Sambil terima telpon malah itu. Beleng-beleng. Nah. Ya. Nah. Pada saat itu kita berdoa lagi. Ya Allah ampunilah dosa yang telah dilakukan oleh tangan saya. Dan berikanlah kitab kebaikan saya nanti di akhirat menerima tangan kanan. Itu kata Nabi. Siapa orang yang diberikan kitab kebaikannya. Injasanya. Raporannya. Dengan tangan kanan atau dari depan. Maka dia masuk surga. Sebaliknya. Apabila diberikan kitabnya dari tangan kiri atau dari belakang. Maka dia masuk neraka. Maka kita berdoa ya Allah. Berikan catatan kebaikanku nanti di akhirat menerima tangan kanan. Ya. Sudah basuh itu. Berikutnya. Membasu rambut. Ketika dibasu rambut. Disunnahkan lagi berdoa. Ya Allah ampunilah. Ya Allah haramkanlah diri saya. Disentuh api neraka. Biasa. Cuma biasa anak muda ini yang sisirnya sudah dikasih. Pamode apa? Pamode apa? Pamode. Nah itu lah. Kita dulu waktu kecil pak. Tidak banyak jenisnya merek rambut. Anuji. Tanco. Golok ngambilnya tidak cukup satu jari. Dua jari ngambilnya. Baru kesul. Pas kenak matahari keluar semua keringat disini. Tanco. Sudah tanco modern sedikit. Apa? Minyak kemiri. Sekarang sudah macam. Kukurnya saja anak-anak sekarang model macam-macam. Ada sungainya. Ada kayak got disini. Dia ganti gotnya disini. Ada juga disini. Masya Allah. Sudah dikasih lah itu. Pamode. Oh rambutnya tidak menggoyang. Akhirnya uduknya dia begini saja. Bele-bele. Tidak sah itu udukmu. Pasti. Karena dalam Quran membasu sebagian rambut. Jadi kalau kau tidak basu rambutmu tidak sah. Ya Allah haramkanlah diri saya disentuh api neraka. Sudah itu. Basu telinga. Ampunilah dosa yang telah dilakukan telinga saya. Dan basu kaki. Ya Allah. Ampuni dosa yang telah dilakukan kaki saya. Dan. Lekatkanlah kaki saya di bembatan siratal mustaqim nanti. Lima kali bos. Kita berdoa sehari semalam. Lima kali. Lima kali. Masa Allah tidak ampuni dosa. Cuma yang jadi masalah. Kadang-kadang kita uduk. Buru-buru. Selesai. Bahkan sambil menyanyi. You, 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 I. Nah. Saudara-saudara sekalian. Inilah tiga. Yang membuat doa kita cepat di ijabah Allah. Satu. Birul walidain. Dua. Hindari maksiat. Tiga. Memelihara amanah. Kalau tiga hal ini dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah. Dalam bulan suci Ramadan. Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Maka manfaatkanlah bulan suci Ramadan. Banyak-banyak berdoa. Saya sudah berdoa, Ustaz. Sudah saya lakukan itu yang apa yang tidak sunnah tadi ini. Kenapa doa aku tidak dikabulkan Allah? Berarti apa yang kalian minta tidak baik buat kalian. Ya Allah. Mudah-mudahan suami itu bisa beli mobil. Malah mobil terjual. Allah tahu, Ibu. Kalau ada mobilnya suami dipakai selingkuh. Allah tahu. Ya Allah. Mudah-mudahan saya bisa lulus universitas terkemuka. Sesuai cita-cita dan impianku. Tidak lulus. Jangan sangka buruk. Sangka baiklah. Berarti apa yang kalian itu minta tidak baik buat. Ya Allah. Mudah-mudahan bapakku tulus nyalek. Kau tidak lulus, tidak lolos. Berarti bukan itu yang terbaik. Dan Rasulullah SAW pernah mengisahkan. Di surga kelak. Ada orang masuk surga. Lalu diberi hadiah oleh Allah. Nih hadiahmu. Ini banyak sekali hadiah. Lalu orang ini berkata. Ya Allah. Banyak begitu kau kasih saya. Rasanya amal yang saya lakukan di dunia tidak sebanyak ini. Kenapa banyak begini? Ibaratnya amalnya cuma lima. Allah kasih lima ribu. Lalu Allah menjawab. Ketahuilah. Itulah doa-doamu. Yang tidak aku kabulkan ketika kau hidup di dunia. Karena saya tahu kau tidak mampu memikuti apa yang kau memikuti. Berarti tidak ada doa yang tidak diujabah. Yang ada adalah Allah menunda doanya. Selama doa itu kita lakukan dengan sebaik-baik. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Inilah tausia kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan di dalam. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Kita berdoa. Lagi berapa hari? Kurang lebih. Lapan hari lagi. Lapan hari belum tentu masih hidup bos. Lapan hari. Lapan hari itu masih bisa kita meninggal tiga kali. Maka salah satu doa yang diajarkan menjelang Ramadan. Ya Allah. Pertemukan aku bulan suci Ramadan. Panjangkan umurku. Supaya saya bisa menikmati bulan suci Ramadan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Inilah tausia kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya tidak tahu apa ada tanya jawab atau tidak. Tidak ada kan? Tidak ada ya. Mana panitnya? Saya sih berharap ada pertanyaan bagus. Tidak ada lebih bagus lagi. Capek saya ini. Hasil ya. Mungkin pengaruh umur. Dulu saya pernah cerama di Makassar tiga belas kali satu hari. Nah sekarang mulai-mulai capek saya kalau terlalu banyak. Dan ternyata kualitas cerama itu juga dipengaruhi oleh kualitas kelelahan kita. Kalau mulai lelah otak pasti itu tidak bisa maksimal. Kalau ada mau bertanya silahkan. Ada sesi tanya jawab? Haa. Baik. Kalau dulu diungkas teknik ya. Nah ya saya sudah ingat. Bukan saya. Karena tadi itu bos matahari dari sana lebih terang. Jadi silau, 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 silau. Nah saya sudah ingat, saya sudah ingat ya. Nah ini teman saya yang termasuk cerdas. Lebih cerdas dari saya. Cuma beruntun saya jadi ustad. Dulu waktu saya istri kecil pak. Kecil memang kecil. Sampai sekarang masih kecil. Ya. Nah. Amalan apalan apa? Tentu amalan-amalan yang disunahkan Rasulullah itu yang dalil-dalilnya kuat adalah Qiyamun lain. Apa itu? Sholat malam. Ya. Mau tahajud boleh. Tarawe. Jangan sampai lepas itu tarawe-nya. Ya. Ibu-ibu. Saya tanya ibu. Boleh tidak tarawe sebentar malam? Boleh tarawe sebentar malam? Kok ragu-ragu. Adik-adik boleh tarawe sebentar malam? Tidak boleh bos. Ya. Maka yang boleh tarawe hanya di bulan? Ramadhan. Maka selama Ramadhan. Jangan pernah lepas tarawe-mu. Kenapa? Karena tarawe hanya sekali dalam setahun. Bulan suci Ramadhan. Ya. Cuma. Ada lagi anak-anak milenial. Ada disebut tarling. Tarawe keliling. Kelilingnya dia dapat. Dia lupa tarawe-nya. Ya. Dan sampai begitu. Tidak usah lagi ada namanya apa itu? Sahur underrut. Apa sahur underrut? Siapa dari mana belajar itu? Itu nih artis kau pelajari. Dia-biar dia itu artis. Bawa-bawa makanan. Pencitraan. Sudahlah. Jangan begitu. Maka. Satu. Kita to the point. Ibadah-ibadah yang paling dianjurkan Nabi. Sholat la'il. Ya. Sholat la'il itu tarawe. Tahajud. Witir. Kalau witir biar tiap malam boleh. Ya. Tahajud tiap malam boleh. Tapi tarawe hanya ada di bulan suci Ramadhan. Sudah tarawe. Apa lagi? Kiratil Quran. Membaca ayat suci Al-Quran. Di sunnah yang sangat diprioritaskan. Apalagi. As-fadaqatu. Bersedekalah. Ya. Ibu-ibu. Kenapa miskin ibu? Karena ibu selalu mental miskin. Tidak ada duit. Minta kesian. Minta kesian. Minta kesian. Maka ibu meskin. Coba kalau selalu. Sedekah. Mau lima ribu. Mau seribu terserah. Adik-adik biasakan sedekah. Mulai dari kecil. Terdapat duit dari bapak. Mereka 10 ribu. Sedekahkan 100 sekurang. Mulai belajar sedekah. Ayah tidak lihat berapa jumlahnya. Yang Allah lihat. Keupayaan untuk bersedekah. Apalagi. Ibadah-ibadah yang disunakan. Doa. Banyak-banyak berdoa. Yang ke enam. Apalagi. Banyak-banyak bertobat. Taubat itu. Taubat binisan. Itu enaknya kalau kita pakai begini. Coba kalau kita pakai begini. Waktu di situ kita langsung zikir. Mustafa. Mustafa. Tidak ada orang yang pakai begini. Jalan kotel dua. Bukerai bintah. Teranggulah satu buku. Tidak. Ada itu ya. Meskipun ada juga orang bilang bin'ah. Bin'ah ini tidak ada pada sama nabi bin'ah. Biar aku bilang bin'ah. Yang penting saya lakukan. Kalau mau bilang bin'ah boleh. Yang pentingnya aku bilang sesat. Ini kan gampang sekali orang kadang-kadang menyesatkan sesamanya muslim. Nah. Banyak lagi ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang dilakukan. Tapi prioritas itu yang dilakukan sudah cukup. Lebih dari cukup. Ya. Terima kasih bos. Semenik. Mau tahu. Coba lihat rahasia Allah. Mana pernah kita pikir ketemu saya di sini. Di Batam. Mana pernah. Eh. Tak pernah kita bayangkan dulu waktu SD kita tinggal. Dengar aja namanya Batam. Tak pernah. Ya. Jadi Allah punya rencana. Maka hidupmu tenang. Kalau kau pasrahkan saja kepada Allah. Ada lagi ibu. Ibu. Itu ada satu. Ya. Apalagi ibu. Sebelum masuk Ramadhan. Itu. Nah. Ibu supaya dapat tahanlah gampang. Hah. Saya ajar ibu. Itu kalau ditunda-tunda bayar kalah. Bayar lepas. Biasanya. Repot balas bayarnya. Memulai puasa lagi tuh. Repot. Maka gimana caranya ibu? Begitu selesai idul fitri. Oke. Tunggulah satu minggu. Satu minggu sampai habis kue. Kan karena satu minggu ini banyak serangan. Tapi saya yakin ini. Lebaran kali ini sedikit orang bikin kue. Kenapa? Banyak musuhan tetangga gara-gara pilpres. Jadi dia datang bertamu. Sudah. Masuk sepekan. Maka ibu langsung ganti puasa. Ya. Ganti puasa. Nah. Kenapa dianjurkan di bulan sawal? Karena ibu dapat pahala ganda. Satu. Pahala ganti puasa. Dua. Pahala sawal. Dengan cara. Ibu ganti puasa. Niatnya ganti puasa di bulan sawal. Kalau ibu ganti puasa. Niat ganti puasa di bulan sawal. Maka ibu dapat pahala ganda. Dapat pahala puasa. Sawal. Dan juga dapat pahala. Ganda. Itu menurut. Ulama. Satu yang lain. Yang lain. Ada pendapat ulama lagi. Yang mengatakan. Tak boleh digandeng-gandeng begitu. Tapi kalau ibu termasuk orang yang sangat susah berpuasa. Maka lakukan. Dengan niat tadi. Tidak boleh ibu niat. Niat sawal. Kalau ibu niat sawal. Enam hari. Maka ibu tetap wajib ganti. Misalnya. Ibu punya puasa lepas lima. Maka niatkanlah. Ganti puasa. Lima. Sudah itu tambah satu. Dapat pahala ganti juga. Dapat pahala. Sawal. Batasnya. Adalah sebelum masuk Ramadan. Hari ini pun masih bisa. Besok pun bisa. Lewat ustad. Ternyata lewat. Tak bayar. Maka ibu bayar. Denda. Dendanya apa? Puasanya jadi sepuluh. Misalnya. Dia lepas lima. Puasanya jadi sepuluh. Tidak. Puasa bayar tetap lima. Tapi ibu harus membayar pidya. Apa itu? Memberi makan pakir miskin selama lima hari. Ya. Dendanya itu. Bagaimana cara bayarnya? Tergantung berapa banyak ibu makan. Misal. Ibu kos-kos. Adik-adik remaja. Anak kuliah. Satu kali makan indomie rebus. Tambah telur satu. Tiga ribu selesai. Kali dua. Enam ribu satu hari. Kalau makannya harus ada indominya. Ikan bakar. Sate. Telur. Tang goreng. Nasubale. Lima puluh ribu. Kali dua. Seratus ribu satu hari. Bagaimana bayarnya? Tiap hari dibayar. Apa tidak boleh bayar sekali. Nanti selesai lebaran. Tidak boleh. Harus bayar.